Intro Setelah sebelumnya berhasil melakukan sambungan baru sebanyak 2.000 rumah, kini PDAM Tirta Segah akan kembali melakukan sambungan rumah bagi 1.000 calon pelanggan yang sudah mendaftar periode 2011 hingga 2013. Saat ini sendiri proses penyambungan telah memasuki masa pendataan. Direktur PDAM Tirta Segah Adif Mulyadi mengatakan, proses sambungan baru sedikit mengalami keterlambatan. Hal itu akibat kapasitas produksi PDAM yang memang belum ada penambahan. Guna tetap menjaga tekanan air ke pelanggan tetap bagus dan bisa melayani sambungan baru, maka pihaknya harus melakukan survei lapangan untuk mendata lokasi rumah calon pelanggan yang memang telah dilalui PBAPDAM dan berada di dataran rendah. Sampai saat ini memang belum ada penambahan kapasitas dari air yang kami hasilkan. Sehingga kami harus selektif betul untuk menentukan pelanggan-pelanggan yang akan kita pasang ini. Karena jangan sampai dengan penambahan pelanggan baru, pelanggan yang lama, terganggu pelayanannya. Mereka dapat airnya mungkin menjadi tidak lancar. Oleh karena itu kita perlu selektif. Rencananya seribu sambungan baru ini akan diprioritaskan bagi pelanggan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tanjung Redep dan ditargetkan akhir tahun 2017 telah selesai dilakukan. Selain itu, Adif berharap agar proses penambahan kapasitas air di IPA Raja Alam juga dapat segera terselesaikan. Sehingga proses sambungan baru bagi masyarakat dapat terus berlanjut di tahun berikutnya. MS Zuhri, BNUJ TV melaporkan. Terima kasih.